Hai Sobat Youtube, saya Tini Sobat sedang menyaksikan video dari MaxMyChannel Kali ini tipsnya adalah tentang bagaimana cara membatalkan blokir dari nomor yang sebelumnya kita blokir di handphone Samsung kita disini Yang disini kita akan menghapus nomor tersebut dari daftar blokir agar nomor tersebut dapat menghubungi kita kembali baik melalui telepon maupun SMS Eh disini akan langsung saja kita mulai, pertama kita buka dulu aplikasi telepon di handphone Samsung kita disini Buka aplikasi telepon Jika aplikasi teleponnya sudah terbuka, selanjutnya kita ketuk 3 titik di pojok kanan atas seperti ini Di samping tombol pencarian kita ketuk 3 titiknya seperti ini Dia muncul 2 pilihan dan disini kita pilih yang pengaturan disini yang bawah Kita ketuk pengaturan Jika pengaturan panggilannya sudah terbuka, selanjutnya kita ketuk lagi yang blokir nomor yang di atas ini Kita ketuk blokir nomor Nah jika pilihan blokir nomornya sudah terbuka, disini ada daftar nomor yang sebelumnya kita blokir Ataupun daftar nomor terblokir di handphone Samsung kita Nah disini untuk menghapus, caranya sangat mudah Tinggal kita ketuk ikon minus berwarna merah seperti ini Ataupun ikon garis berwarna merah seperti ini Pada nomor yang ingin kita hapus dari daftar blokirnya disini Disini bisa jadi lebih dari 1 tergantung disitu adanya berapa Silahkan pilih nomornya jika sudah Untuk menghapus dari daftar blokir, tinggal kita ketuk ikon garis berwarna merah di samping kanan dari nomornya Seperti ini Nah dengan demikian sekarang nomor tersebut sudah dihapus dari daftar blokir Baik Anda maupun nomor yang tadi dihapus dari daftar blokir Sekarang sudah dapat menghubungi ataupun sudah dapat saling menghubungi melalui SMS maupun telepon Dan kurang lebihnya seperti itu, tadi ada di kontak, aplikasi kontak Kemudian kita ketuk 3 titik di pocok kanan atas Setelah itu masuk ke pengaturan Di pengaturan kita ketuk lagi blokir nomor Dan disitu tinggal ditentukan nomor mana yang mau dihapus Ya kurang lebihnya hanya itu Cukup sekian dan sampai jumpa